Pemirsa luasan lahan mangrove dan padang lamun di perairan serta posisi di Indonesia menjadi potensi besar dalam menyerap karbon. Potensi ini akan dikembangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dengan merancang regulasi. Menurut catatan Bapena, luas padang lamun di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia yakni 293.465 hingga 875.957 hektare yang mampu menyerap karbon hingga 119,5 ton karbon per hektare. Begitu pula dengan hutan mangrove Indonesia merupakan yang terluas di dunia yakni seluas 3,3 juta hektare dan mampu menyerap 950 ton karbon per hektare. Potensi tersebut mampu membantu atau berkontribusi banyak dalam penurunan efek gas rumah kaca sebesar 29% secara nasional dan 41% secara global. Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi blue karbon atau karbon biru yang dihasilkan padang lamun atau sejenis padang ilalang di bawah laut dan hutan mangrove Indonesia selain potensi ekonomi dan juga potensi ekosistem. Badan perencanaan pembangunan nasional akan menata dan mengelola dengan baik ekosistem karbon biru tersebut. Salah satunya mendengar dan mencari masukan dari sejumlah negara melalui pertemuan sampingan G20 Blue Carbon Enabling Conservation and Financial Capital. Potensi finansialnya dari blue karbon ini besar. Apalagi kita bicara tadi disampaikan bahwa yang namanya mangrove dan seagrass yang menjadi resource bagi blue karbon itu sangat besar di dunia bahkan kita padat ini. Kita punya potensi terbukaran, mangrove, seagrass itu sangat-sangat besar. Nah itu punya nilai ekonomi, nilai ekonomi yang bisa langsung dimanfaatkan dan tidak langsung. Yang langsung dimanfaatkan misalnya kalau di Bali sebagai ekoturism, meritorism, benar jelas ya. Bapenas menilai sudah saatnya ekosistem karbon biru menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Rai Suantara, Bali TV